Fakta mencengangkan terungkap dalam satu bulan ternyata 10 juta pengendara di Jakarta kena tilang elektronik atau Edle. Kasus pelanggaran terbanyaknya adalah pesepeda motor yang tidak menggunakan helm. Ratusan kamera Edle yang terpasang di jalanan ibu kota ternyata tak mempan untuk membuat jera para pengendara. Bayangkan dalam satu bulan 10 juta pengendara di Jakarta kena tilang Edle. Itu baru yang terekam kamera, yang tak terekam entah berapa jumlahnya. Beri itu 8 juta pelanggar. Di Maretnya sampai dengan 10 juta pelanggar. Nah ini tentunya menjadi keprihatinan kita bahwa untuk masalah kesadaran berlalu lintas berarti kan masih sangat rendah. Pelanggarannya beragam, tapi yang paling dominan adalah tak menggunakan helm. Kemudian soal aturan gejil genap dan tak menggunakan sabuk pengaman. Tingginya jumlah pelanggaran menjadi bukti bahwa kesadaran untuk tertib berlalu lintas masih sangat rendah. Ya saudara saya melihat sendiri nih sejumlah pengendara yang masih tidak tertib berlalu lintas. Seperti tidak menggunakan helm, kemudian tidak menggunakan sabuk pengaman, lalu juga ada kendaraan yang plat nomornya tidak sesuai. Padahal jelas-jelas ada kamera ad-lay di sana. Lalu pertanyaannya adalah jika ternyata kamera ad-lay ini tidak membuat jerak, haruskah tilang manual kembali diberlakukan? Dari Jakarta, Ridho Yahya, Imam Rohman melaporkan.